Salam, saya Pak Bola ya Gue baru pulang tadi nonton ya untuk Indonesia lawan timnas Burundi Indonesia di rank 151 ketemu Burundi ranking 141 ya beda 10 peringkat Dan ini kan awalnya Indonesia ini sudah telpon sana sini juga ada yang dapat lah Gak dapat lawan ya, gak dapat lawan di dalam matchday Dan akhirnya mereka dapat juga timnas ini, kenapa? Karena apa ya mungkin ya apa namanya Awalnya kan Burundi ini lawan Kenya ya Lawan Kenya udah dari jauh-jauh hari Cuman ngeliat match fee-nya lebih besar Jadi ya mereka coba lawan Indonesia dan Dan apa namanya dan apalagi kan semua biaya juga ditanggung ya Dengan oleh federasi, dengan berita yang beredar Jadi mereka datang ke Indonesia ketemu timnas Dan rencananya akan main dua laga ya Yang kedua nanti di tanggal 28 di hari Selasa Ya sebenarnya tadi di awal-awal match Indonesia ini cukup bagus, cukup bagus mengebrak Dan Burundi ini gue bilang agak demam panggung ya Ya karena mereka kan untuk pertama kalinya main di benua Asia Dengan jarak tempuh yang cukup jauh ya Cukup jauh ya, fisik mereka mungkin ya masih jet lag atau terkuras segala macem Dan ya sempat kaget juga di babak pertama mereka kebawalan 3 gol Masuk ke babak kedua Babak kedua justru Indonesia ini agak tampil bertahan ya Tampil bertahan dan mereka gak lepas seperti di babak pertama Emang gak dapat banyak peluang lah Yang mungkin 1-2 peluang Cuma sisanya ya gak se-explosif di babak pertama Karena Burundi ini coba untuk lebih main main marking yang Secara fisik timnas ini lebih bagus ya Timbang Indonesia yang lebih ngandelin speed dari sisi wing Dan kalau mereka sering lari tengah seringkali gagal Karena fisiknya orang-orang Burundi ini lebih kuat Dan ya pemain andalan mereka si Berahino juga gak main ya Ya mungkin disimpan di babak kedua Apa di lag kedua nanti Ya kalau gue bilang di lag kedua ini Burundi akan lebih coba habis-habisan Lebih main full tim Dan ya gue bilang bukan masalah menang atau enggak Setidaknya para pemain ini dapat pengalaman ya Dapat pengalaman ketemu tim Afrika Walaupun bukan tim Afrika yang kuat Cuman mereka nanti Ketika berlagak di Piala Asia yang lebih ngandelin fisikal juga Ya Mereka boleh dapat pengalaman itu Oke? Oke P input